pokoknya dengan PCP Usai dihajar Oknum Polisi Korontalo berinisial TA Abdul Aziz Potabuka usia 17 tahun selaku korban diminta untuk tutup mulut Dalam perjalanan pulang, TA meminta Aziz untuk tak buka suara TA ingin Aziz mengaku memar di wajahnya bukan karena penganiayaan Mendengar hal tersebut, Aziz sempat kaget dan juga terheran-heran Parahnya remaja itu bahkan disuap oleh anggota polisi tersebut Saat di rumah, Aziz mengaku muntah darah Namun menurutnya bukan karena efek dari pukulan tersebut Aziz lantas menghubungi TA selaku polisi yang menghajarnya TA pun membawa Aziz ke rumah sakit Bayangkara dan juga mendapatkan perawatan Seluruh biaya pengobatan juga ditanggung oleh TA Sebab Aziz mengaku belum punya PPJS kesehatan Kena tidak mikian Aziz tetap mengadukan hal itu ke tantenya Rizka Masilo Rizka pun kemudian melaporkan kejadian yang menimpa keponakannya itu ke SPKT Polda Korontalo Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!